kita ada juga ini makisocor ini khusus untuk pupuk cor juga kawan inti ini gunanya untuk obat yang kita gunakan adalah seperti ini nah seperti terima kasih halo kawan-kawan kembali lagi dengan saya ardana pt nah pada hari ini kawan-kawan kita seperti biasa akan mereview tanaman cabai kita yang ada di samping ini nah semoga hari ini kita diberikan kesehatan umur yang panjang dan dimudahkan rezekinya itu harapan kita semua nah kawan-kawan mungkin penasaran pupuk apa yang kita pakai ini khusus kawan-kawan bagi saya ini mungkin petani yang orang lain sudah pernah memakainya tapi kita akan bicarakan lagi yuk Mari kita lihat sama-sama ini kawan-kawan nutrigonya kalsium magnesium partilisernya kita campur dulu di ember ini sudah ada airnya nah seperti ini kita ada juga ini makisocor ini khusus untuk pupuk cor juga kawan inti ini gunanya untuk agar ada daun cabai tidak berwarna kuning juga ini sama juga NPK kita jadi satu dulu seperti ini wuuh habis deh ini kita aduk kalau sudah merata nanti kita campur di 200 liter air nah ini kawan-kawan airnya yang saya bilang tadi 200 liter ini isi gentongnya seperti ini kita tuangkan seperti ini kawan-kawan nah ini dia airnya kita sudah aduk kita tuangkan aja dia jadi satu nah seperti ini warnanya nanti baru kita pakai ngocor nih kawan-kawan nah seperti itu kita aduk dulu sedikit biar dia tercampur nah kawan-kawan seperti ini warna airnya yang kita sudah aduk tadi nah ini bagus sekali untuk pupuk kita kita ngocor seperti ini jadi satu pohon ini jadi satu gayung seperti ini selamat menikmati selamat menikmati ini tujuannya agar tidak terjadi keriting daun lebih baik kita mencegah dari kecil daripada kita sudah besar nanti keriting akan lebih susah kawan-kawan kita pakai satu tutup ini kurang lebih 10 mili kawan-kawan kekuang aja disini nah ini daripada seperti obat yang kemarin yang sudah kita pakai yaitu kabriotop ini fungisidanya kawan-kawan kita pakai hanya 2 sendok aja nah 2 sendok sudah cukup kawan-kawan kita mix aja dengan kalsium pertiliser kita langsung mix kawan biar kita sekali nyemprot tapi langsung gitu kita pakai 2 sendok aja juga nah karena cuacanya ekstrim sekarang kawan-kawan kadang-kadang hujan kadang-kadang panas kita tambah dengan perkat ini kawan-kawan agak susah bukanya nih kita pakai 2 sendok juga nih oke dah cukup semuanya kita tutup kita aduk dulu sampai merata ya jadi kita nyemprotnya nyemprot cabai ini sekalian sama dengan nyemprot daun bawang nah seperti ini selamat menikmati 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 selamat menikmati